Intinya perempuan itu seperti apapun hebatnya, seperti apapun dia pinter dan cerdasnya Dia adalah kodratnya sebagai seorang istri, seorang wanita, seorang ibu bagiannya Bicara Bogor, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bogorians kembali lagi dengan saya di podcast Bicara Bogor Dan kebetulan nih teman-teman Bogorians, kita kedatangan dari Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia Kota Bogor Kita disini akan ngobrol-ngobrol cantik bersama ibu Dhani Ros sebagai ketua Iwapi Assalamualaikum Ibu Assalamualaikum salam Lalu disini ada Ibu Irna, wakil ketua satu bidang organisasi Selamat sore Ibu Assalamualaikum Assalamualaikum salam Dan selanjutnya ada Ibu Dwi sebagai kontak ke Iwapi Kota Bogor ya Kesekretariatan Kesekretariatan di Iwapi Kota Bogor Oke, nah Bogorians pasti disini bertanya-tanya nih ya Seputar kegiatan Iwapi itu apa saja gitu kan Terus mungkin dari Bogorians juga pengen tahu nih Gimana sih giat-giat atau cara untuk menjadi pengusaha gitu ya Apalagi kita kebetulan kedatangan langsung nih ketuanya Oke, kita langsung aja ya Ibu ya Untuk diskusi kita kali ini Saya akan nanya nih Ibu Kira-kira perasaan Ibu nih atau tanggapan setelah terpilih lagi menjadi ketua Iwapi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Seperti yang diberitahu tadi bahwa saya adalah Dany Rus Jadi kebetulan saya per tanggal 11 Oktober kemarin Adalah ketua Ibu DPC Iwapi Kota Bogor Jadi disini DPC mbak Jadi periode 2022, periode 2022 dan 2027 5 tahun ke depan 5 tahun ke depan, oke Jadi apa tuh tadi pertanyaan ya? Suka duka apa perasaannya? Suka Ibu nih, kena pilih lagi gitu ya jadi ketua Sebenarnya kalau berkata perasaan Jujur adalah hal yang tidak luar biasa banget gitu ya Karena semuanya itu kan adalah amanah Dan saya yakin apapun yang terjadi bagi hidup saya Kedepannya atau sampai detik ini pun Itu adalah rencananya Allah untuk saya gitu Jadi kalau berbicara tentang perasaan Insya Allah biasa saja gitu ya Karena ini adalah amanah Justru tanggung jawabnya terasa lebih berat itu Betul, betul Ya sebelumnya saya juga mengucapkan selamat ya kepada Ibu Atas terpilihnya lagi gitu ya Sebagai ketua Iwapi di Kota Bogor Sebelumnya periode berapa Bu? Waktu pas Ibu pertama menjadi Kota Iwapi? Jadi kebetulan hari ini saya bersama kami di Pciwapi Kota Bogor bersama Ibu Yana Ibu wali kota kami turun langsung ke daerah bencana banjir dan tanah kongsor Jadi tadi jam 2 tadi kami sebagian dari teman-teman mewakili kesana Kalau boleh tahu Ibu kegiatannya sendiri disana seperti apa? Kita memberikan bantuan Bantuan dan sumbangan berupa donasi ya untuk kemasyarakat yang tertimpa musibah Itu program kami pertama ya Kak Ir Setelah yang kemarin kita dilantik Setelah itu mungkin selain melanjutkan program Kedepannya saya itu terutama saya dan teman-teman dari WKU Dan pengurus lainnya kami itu ingin lebih mengangkat sendiri dari anggota dulu Jadi kita itu kan punya anggota lebih kurang 150 anggota Yang adalah UMKM warga kota Bogor Jadi saya itu berkeinginan Kalau yang terdahulu kita sudah mencoba untuk mempromosikan usaha anggota Memperkenalkan usaha-usaha mereka ke masyarakat di sekitar Bogor Saat ini kami lebih juga sama ya ke bawah ya ke anggota Bagaimana caranya mereka bisa produk-produk mereka itu Kita buat pelatihan mungkin nanti ke depannya Atau bimbing-bimbingan lainnya Sehingga produk mereka itu semakin banyak Bukan hanya saya jadi kenal Tapi diminati oleh masyarakat kota Bogor Itu sih program Saya nggak punya banyak misi-visi-misi Cuma itu yang terintas dan mendak saya Bahwa kita harus fokus ke satu bidang ini Untuk mengangkat dan Agar anggota itu usahanya bisa berjalan dengan baik Dan keberadaan mereka di IWAP juga Bukan hanya sebagai anggota Tetapi mereka juga merasakan Bahwa di DPC IWAP Kota Bogor itu Benar-benar adalah organisasi yang juga bisa menampung Baik aspirasi Dan juga bisa mengangkat Berkembangnya usaha mereka Berarti untuk program kerja ke depan Ada beberapa program yang lalu Berarti ya Bu Yang sebelumnya belum terrealisasi Kalau untuk program lainnya Apakah ada perubahan Program kerja Mungkin nanti bidang organisasi bisa lebih Ini yang menjelaskan tentang program-program Tentang yang terganggu dan yang akan datang Tapi intinya kalau dari saya Fokus saya hanya pada anggota Selain kita mungkin mengharapkan Adanya juga UMKM lain yang bergabung Di 5 tahun kita kerja ini Karena pasti banyak ya Yang UMKM itu yang di luar juga Karena begini Mbak Ketika kita berbicara tentang usaha Dunia usaha itu kan was Tetapi setiap kali Kita sebagai seorang pengusaha Kita itu butuh satu lembaga Atau komunitas Atau organisasi Tempat kita bernaung Kenapa? Karena di dalam organisasi itu Banyak sekali Yang kita dapat Bukan hanya kita bisa ketemu oleh teman-teman Sama UMKM Sama pengusaha Atau perdagang Atau apapun Tetapi di situ banyak sekali info yang dapat Networkingnya Terus ilmu-ilmu gitu ya Kelebihan-kelebihan itu banyak Seperti kita Ada pelatihan Ada kita bisa sharing dengan teman-teman Antara sama UMKM Kita bisa mendapatkan produk halal dengan gratis NIB gratis Seperti itu Jadi Berbicara tentang UMKM Tentu saja program-programnya Banyak sekali Mungkin nanti Bu Irna bisa lebih menjelaskan Boleh kita lanjut lagi ya Bu Kita sambung lagi untuk program kerja Kedepannya itu seperti apa? Boleh di Oke baik Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya hanya sedikit menambahkan saja Yang tadi sudah ditarakan oleh Bu Ketua Bahwa kita di UAPI ini memang lebih banyak Pembinaan Pembinaan dengan arti Kita sebagai UMKM Tergabung dalam satu wadah Wadah ini juga bukan wadah yang profit Tapi kita bersama-sama justru menghasilkan profit Akhirnya gitu ya Kegiatan-kegiatan yang lalu ini masih berlanjut sebenarnya Untuk yang 5 tahun ke depan Khususnya yang tadi Kita juga keluar kita tetap memberikan informasi tentang pelatihan Mendapatkan hak-hak seperti kayak izin usaha Kemudian juga halal dan sebagainya Kedalam pun kita tetap ada program khususnya tentang kepemimpinan Kemudian tentang bagaimana caranya memimpin usaha Bagaimana caranya kita berorganisasikan itu sangat penting sekali Kita sebagai pemimpin-pemimpin atau owner-owner usaha itu juga Bagaimana pun harus menambah ilmu lagi Bagaimana cara kita memanage usaha kita Jadi konsolidasi kemudian latihan-latihan baik kami sebagai pengusaha-pengusaha Maupun kita juga bersinergi dengan pemerintah Itu pun tetap kita lakukan Jadi itu program-program yang terus bersinambungan Jadi yang kemarin dijelang belum selesai Itu akan terus kita bersinambungan Jadi sebenarnya program itu tidak akan berhenti Jadi terus karena kita juga berharap Anggota-anggota UMKM yang lain pun akan tetap terus masuk Kita sama-sama saling berupaya, berusaha, berkarya Untuk ya selain untuk kita sendiri Juga kita mungkin bermanfaat buat orang lain Seperti itu Jadi semua program di WAPI insya Allah Akan terus berlanjut Akan terus berlanjut Oke Kira-kira nih Ibu Apakah ada target baru Atau ada yang belum tercapai Kalau untuk yang belum tercapai Pasti banyak Karena tadi satunya Berbicara tentang UMKM UMKM ini kompleksi permasalahannya Jadi kita kan di organisasi ini sosial Amanah kita adalah bagaimana caranya Setiap anggota yang ada di Pici Iwat Kota Bogor Merasa terbantu dengan mereka memasuki organisasi Karena mereka memiliki kewajipannya yang salah Jadi bagaimana kewajipannya itu Bisa kita balas dengan hak-hak mereka yang terpenuhi Seperti itu Nah itu tadi Seperti saya bilang dari awal tadi Kita mengadakan banyak pelatihan Info-info dari DPP, DPD Juga banyak memberikan info Tentang pelatihan Tentang seminar-seminar Yang sebenarnya itu sangat bermanfaat Bagusan PMP sendiri gitu loh Jadi info-info yang didapat itu kan Kadang-kadang kalau kita menganggapnya Hanya sebatas Zoom atau apa Tapi itu sangat bermanfaat sebenarnya Beberapa bulan lalu kita itu banyak info dari dinas-dinas terkait ya Dinas UMKM Sekarang bergabung dengan industri dan perdagangan gitu ya Jadi dari sana itu kita bagaimana bisa ada pelatihan tentang ekspor-impor gitu Juga ada pelatihan tentang misalnya dari indak itu dikasih pelatihan tentang packaging Itu bagaimana caranya mengemas Kan kebanyakan tuh di UAP itu UMKM-nya adalah kuliner Terus mereka memiliki usaha-usaha Seperti berjualan kuliner itu misalnya keripik Atau kemasan-kemasan snek-snek kecil gitu ya Yang harus dikemas bagaimana caranya Kemasannya itu indah Menarik dan bisa dimembuat orang lainnya tuh kepengen membelinya Seperti itu Nah ilmunya itu kita tidak akan dapatkan Kalau kita tidak ada kerjasama Sama yang tadi Dinas Erkait Seperti itu Selanjutnya bagaimana IWAP melihat perkembangan Perempuan-perempuan pengusaha di kota Bogor Kalau banyak perempuan-perempuan pengusaha di kota Bogor itu kan banyak banget ya Tidak buka hanya 1000-2000 mungkin ya Jadi Alhamdulillah Karena semakin berkembangnya zaman Semakin berkembangnya kita ini ya Berbanyak perempuan-perempuan itu yang mereka selain pinter, cerdas Pengaturan mereka juga banyak gitu ya Mereka juga mau berusaha jadi perempuan diri Jadi mereka tidak hanya duduk di rumah Diam di rumah tapi mereka pengen berusaha Pengen berusaha, pengen memiliki uang mungkin ya Karena ada kenikmatan tersendiri gitu ya Kita bisa memiliki uang Tidak tergantung sama orang lain gitu ya Jadi Tapi tetap saja intinya Perempuan itu seperti apapun hebatnya Seperti apapun dia pinter dan cerdasnya Dia adalah kodratnya sebagai seorang istri Seorang wanita Seorang ibu bagi anak-anaknya Itu tetap aja Kewajiban itu pasti gitu ya Itu memang selalu kita Kalau saya sih bilang sama anak-anak seperti itu Kamu seperti apapun hebatnya kodrat kamu seperti ini Jadi Perempuan-perempuan pengusaha itu banyak banget Jadi Perkembangannya sebenarnya di kota Bogor terutama ya Luar biasa Setiap hari mungkin ada ide-ide baru dari mereka gitu ya Apalagi yang muda-muda nih saya perhatikan Jangan hanya di bidang kuliner Kreasi mereka luar biasa gitu Kadang-kadang apa yang tidak kita pikirkan Mereka sudah berpikir gitu loh Jadi ide-ide untuk kuliner itu bermacam-macam Kadang-kadang saya berpikir dari bahan dasar aja Mereka sudah buat macem-macem gitu loh Kalau kita kan Kalau kayak saya ini Seusia saya begini Kalau kuliner yang saya senangin kan Yang jadul-jadul pastinya gitu kan Tapi mereka kan inovatif Yang tidak pernah saya pikirkan mereka buat Padahal bahannya sama itu juga Tapi mereka olah Nah Ide-ide kreatif itulah yang memiliki Yang banyak memunculkan pengusaha-pengusaha muda Yang kreatif dan inovatif Tentu saja Termasuk yang di sebelah saya Sebagai anggota salah satu Sekarang ini pengurus ya Dibilang sepertarikan Salah satu anggota dari IWAPI yang muda Jadi sekarang Termuda Termuda gitu ya Mungkin ya Enggak juga ada lebih muda lagi ya Tapi begini ketika kita Ketika saya di periode ini nih Untuk 2022-2027 Ada beberapa pengurus baru yang Memang kita regenerasi Seperti Bu Irna bilang tadi ya Kita memang harus Kan adik kita juga ada pelatih kepemimpinan Jadi memang kita harus regenerasi Kita yang tua-tua harus sadar Sadar diri gitu loh Kenapa kita memang harus sadar diri gitu Karena memberikan kesempatan Nah gitu Tapi harus sadar diri gitu ya Artinya begini gitu ya Yang muda-muda ini Ide-idenya kan banyak Lebih kreatif Lebih fresh Lebih fresh Kita gak usah berbicara tentang negara Kita berbicara di luar lingkup kita yang sedikit ini Dari mulai kita yang kecil Kita bisa menjadi besar Seperti itu kan Dari mulai kita yang ini Ibu-ibu tua yang berpikiran kecil ini gitu ya Kita mengharapkan Dari kita sedikit ini Bisa mengelahirkan generasi muda Pemimpin-pemimpin di masa Atau pejuang-pejuang ekonomi Atau pengusaha-pengusaha muda ini Bisa lebih maju dari kita Gitu Kalau hanya kita-kita aja Gak akan pernah bisa maju Usaha ini gak akan bisa berkembang Bener kan? Nah daerah Bogor Bogor juga harus begitu Kita juga harus bisa menerima Gitu Harus menerima warga-warga yang Perubahan-perubahan itu Pengusaha-pengusaha muda yang luar biasa Mereka memiliki banyak sekali kreasi-nya Kenapa kita tidak beri mereka peluang Terutama di dalam organisasi Jadi dibutuhkan mereka ada Untuk regenerasi Biar mereka juga paham bagaimana cara yang berorganisasi Dan kita beri kesempatan untuk itu Paling kami yang mau sebut senior Jangan lupa Iya senior ya Bukannya Yang paling berpengalaman mungkin ya Senior-senior ini ya Hanya mendampingi Karena berdasarkan pengalaman Itu aja gitu Jadi ya memang betul Jadi generasi-generasi muda ini Yang akan kita terus Untuk dimajukan lah sekarang ya Mereka untuk sama-sama Memberikan yang tadi Kreasi inovatifnya gitu kan Ide-ide Ide-ide-nya Supaya memang semuanya Kita pun sama-sama berjalan gitu Dari yang senior Sama juniornya ini Bisa berdampingan Tapi menghasilkan karya yang begitu menarik Banyak juga nih ya Ibu Di kota Bogor Pelaku UMKM gitu ya Sebanyak 45 ribu Betul ya Ibu ya? Iya Betul oke Apalagi yang dibikin Sama perempuan Nah kira-kira gimana nih Dukungan IWAPI Tersendiri Untuk pelaku UMKM Pastinya kalau namanya Ikatan pengusaha perempuan ya Pasti selalu mendukung ya IKM Ataupun pengusaha-pengusaha Yang baru mulai ya Bangkit kembali Pengusaha-pengusaha perempuan Nah ini Termasuk nih yang di Sebelah saya ini Ini adalah Ibu Dwi Kebutuhan di video saya ini Kan beliau Di bidang hak Seketariatan Mungkin Ibu Dwi bisa nih Memberikan sedikit Apa ya Info ya Pengalaman ya Karena beliau berada di IWAPI Itu kemarin itu Sempat kita share Tentang program yang ada di Jawa Barat Dan mereka mengikuti Nah boleh mungkin Ibu Dwi bisa sedikit bercerita Boleh nih kita sharing-sharing Pengalaman Ibu Dwi Mewakili kota Bogor Untuk ikut perlombaan di Jawa Barat ya Perlombaannya sih Jadi sebenarnya itu Programnya UKM UMKM Jabar ya Yang Pak Ridwan Kamil Ildo Nah ternyata mereka Di setiap kota itu Bikin pelatihan Pelatihan-pelatihan Nanti Namanya pelatihannya apa Pelatihannya UMKM Juara Jabar UMKM Programnya Programnya apa Nah disitu Saya dari grup Dapetnya Kajin kan Oh coba pak Apa aja saya itu Jadi saya ikut Pantas Ikut UMKM Jabar Juara Jadi saya ikutin Infonya ada di grup Ada di grup DPC Wapi Kota Bogor Jadi kalau emang Kalau kita rajin Lihat pengumum Terus kita coba kan Jangan dulu mikir Nanti dapat gak ya Nanti ini gak ya Ikutin aja dulu sih Saya coba ikut Terus ternyata ada Pendampingan Pas saya ikut Ternyata itu pendampingannya Dari Jabar Jadi waktu pembukaan itu Dari Bandungnya datang Jadi pihak Jabar Juaranya Datang langsung Kita kasih pelatihan Di kesatuan Di Apa Di Sukasari Dari Tentang UMKM Jadi dari Pertama Gimana kita Membangun UMKM Usaha Gimana Cara pembukuan Ngitung Keuangan Iya Modal Modal Kan biasanya orang Bikin jual aja Dia gak tau juga Modalnya berapa Untungnya Steam warung Yang penting Oh tetangga jualnya 2000 Kita 2000 Jadi disitu tuh Programnya banyak Selain Hitung APPnya Terus Gimana cara Pemasarannya Jadi 6 bulan itu Kita didiming Didampingi Terus Ada coachnya Ada Jadi Satu itu Berapa Ini Pokoknya Setiap bulan Pasti ada Pengumuman Terakhir itu Penutupan Kemarin Dipilih Jadi Alhamdulillah Salah satunya Saya Kaget juga Tadinya Enggak mikir Akan Dapat Pasal pengumuman Juara Satu Terbaik Sejawa Barat Atau Sebogo Di Jawa Barat Untuk Kota Nah mungkin Buat Bogor Yang pengen Masuk Organisasi IWAPI Ini Jangan Ada Kata takut Ya Karena semuanya Akan dibimbing Bahkan Baru punya Usaha kecil pun Pasti dibimbing Selama pandemi Kemarin Apakah bisnis Dari UMKM sendiri Atau misalnya IWAPI Ada yang bangkrut Atau terkena dampak Gitu Kalau yang bangkrut Saya belum pernah dengar Bukan Bukan bilang Tidak ada ya Tapi belum pernah dengar Dari teman-teman Tapi insya Allah Tidak ada Kenapa? Karena itu tadi ya Seperti yang tadi Bu Dwi sampaikan Bahwa itu palugada Itu ibu-ibu Selalu ngomong palugada Saya juga gak tau Tuh palugada Itu apa Ternyata semuanya Itu ibu bisa jual Apa saja Asal menghasilkan uang Itu bisa Gitu ya Jadi mungkin dampaknya Di covid itu Memang mungkin terasa Dimana-mana Pasti berdampak Bukan hanya Usah kuliner Fashion Dampak di perusahaan Besar sekalipun Pasti terdampak Tapi namanya ibu-ibu Selain ibu-ibu multi talent Mereka kreatifnya juga Luar biasa Apa saja bisa dijual Gitu loh Dari mulai lihat orang Gitu ya Pakai masker Kenapa tidak Langsung jual masker Semua Gitu kan Langsung jual Ini apa Konektor Semua Gitu kan Jadi Mereka itu Adalah perempuan-perempuan hebat Yang selalu memiliki Ide kreatif Dan inovatif Jadi Untuk Biar pemungkin dampaknya Kalau dulu mungkin Sehari bisa dapat 10 ribu Pada covid bisa dapat 2 ribu Kan udah Alhamdulillah Mungkin seperti itu Jadi Tetap aja Ada uang yang mengalir Yang mereka dapatkan Walaupun Tidak sebesar Yang sebelumnya Tapi tetap aja Mereka bisa Tetap masih bisa bertahan Masih bisa bertahan Bukan sebagai pengusaha Terus ibu juga mungkin Di rumah jadi Ibu ya Terus Jadi Ibu rumah tangga Jadi istri Cara memenuhi Waktunya itu Seperti apa Satu lagi tuh Sama yang dibilang Jadi ini ya Nenek ya Jadi Cara Memenuhi Waktunya itu Pastinya Mungkin Tidak seperti Normal biasanya Itu udah pasti Tapi kan Saya kan juga Tadinya bilang Saya berawal Dari ibu rumah tangga biasa Jadi memang Sewaktu anak-anak Kecil itu Itu saya memang Hanya pure ibu rumah tangga Jadi ketika mereka Sudah dewasa Berangkat dengan sahab Anak saya kebutuhan Empat ya Ketika yang terakhir Sudah mulai SMA Saya baru mulai usaha Tadi Sebenarnya bukan menghambat Tapi saat Anak-anak kecil Saya tidak bisa Berkegiatan Karena harus fokus Ke anak-anak Nah ketika sekarang Saya sudah mulai usaha Sudah mulai banyak Membagi waktu Kesana kemari Baik itu Pekerjaan Kegiatan sosial Dan lain-lain Insya Allah Mereka sangat Men-support Kendala-kendala Pasti ada Karena dalam kehidupan Tidak mungkin Kita lurus-lurus saja Kalau dibilang Tidak ada yang Problem atau apapun Tidak mungkin Yang namanya Kita juga hidup Berjalan seperti itu Itu bisa akan Solusinya Akan bisa kita pecahkan Bisa berjalan dengan baik Karena adanya Keterbukaan Juga adanya Komunikasi yang baik Itu saja Berarti bukan hambatan Juga ya Bu Di rumah sebagai istri Jadi ibu Jadi nenek Jadi ingin Tidak ada Apa hambatan Untuk terus Berusaha gitu ya Berwirausaha gitu Oke Kalau ibu Irma Gimana? Sama Dengan Kebetulan juga Sekarang jadi ingin Jadi sebenarnya gini Sebelum Kita berusaha pun Namanya memanage Kita juga mulai Dari bangun tidur Bagaimana kita memanage Anak-anak supaya tepat Bangun tidur Terus Dari itu ke sekolah Itu juga yang kita kan Memanage Itu semua Terus Dari situ kan berawal Biasanya ibu-ibu Pasti Katanya Auto lah Istilahnya ya Kita tuh Langsung bisa memanage Bagaimana caranya Supaya anak-anak Tepat waktu Nah dari situ Kita juga bisa Menularkan kepada usaha kita Gimana caranya kita Jam sekian Sampai jam sekian Bebenah time Jam sekian Sampai jam sekian Gimana caranya kita Bisa Apa namanya Mengantar dan Jemput anak sekolah Tapi dikala itu Gimana caranya kita juga bisa Mengelola usaha kita Kemudian jam sore Bagaimana caranya Ketika anak-anak datang Apa yang harus kita lakukan Mau tidur pun Kita akan berpikir Besok kita harus begini Seminggu ke depan Kita akan begini Bulan depan Oh iya ada acara ini Dan kita harus Membangun ini dan sebagainya Otomatis tuh biasanya Biasanya Itu perempuan tuh Bisa gitu Tidak ada yang tidak bisa Buat perempuan Yang kita sebagai Multitalenta tuh Kepala, tangan, kaki, mulut Semua bergerak Semua bergerak Kayaknya kalau kita semua Enggak bergerak ya Di dalam rumah Itu kayaknya Stress Beruntakan gitu Memanage Sekali lagi Bagaimana caranya Memanage Kita kembali kepada diri kita Kita coba Mendisipkan dulu diri kita Ketika kita bisa Mendisipinkan diri Memanage kita sendiri Kita pasti Memanage orang lain Oke Kalau ibu Yang belum punya Kalau aku sih Lebih apa Ya tadi Mau tidur malam tuh Duh Pikirkan Pagi Bekal anak-anak apa Nganter anak-anak Nah setelah Anak-anak sekolah Saya kan masih punya spare waktu Sampai mereka pulang kan sore Nah disitu Saya mau manage Untuk Usaha Jadi kapan bikin produk Kapan promosinya Waktunya saat itu Saat mereka lagi di sekolah Nanti saat pulang Saya jemput kan Jemput Udah sore Udah ini Kapan waktu untuk anak-anak Ya saat malam Malam Saat Nonton bareng Atau itu bareng mereka sharing tuh Pasti yang dua pulang itu Dua-duanya pengen cerita Apa yang Kejadian di sekolah Jadi saya tuh Jadi pendengar Jadi saatnya Malam buat anak-anak Gitu Jadi Jadi waktu untuk saya bebas Setelah anak-anak sekolah Sampai mereka pulang tuh Itu spare waktunya Jadi Lebih ngaturnya ke situ Oh berarti Kosong untuk kita Mau apa aja yang kita lakukan Itu waktunya Me time ya Ya me time Kalau udah anak pulang tuh Udah gak bisa kan Sebentar lakukan dimana Gitu Jadi Jadi waktunya malam Waktunya Untuk anak-anak Gitu Karena kan Selain usaha Anak-anak juga butuh kita Butuh ngobrol Butuh sharing Butuh apa Sekolah pesah mereka Di sekolah Apalagi remaja ya Iya remaja itu kan Yang satu remaja Yang satu SD Yang jadi Kadang ribut berdua Pengen cerita semuanya Jadi malam Kalau gak Saat mau tidur Saling cerita tuh Jadi waktunya Anak-anak itu malam Kalau kita ada waktu ya Seminggu sekarang Suka ketemu cucu ya Gimana caranya Gimana caranya Karena itu Sebuah refreshing juga Oke Jadi balik lagi ya Ibu Kalau jadi perempuan Semuanya harus taktep Semuanya kaki mulut Berjalan Gimana caranya Ini beres Itu beres Dan ini selesai Masak ingat seragam Lagi masak ngebangunin Ada yang bilang Ketika laki-laki Lagi baca koran Diajak ngomong Dia mungkin gak akan denger Tapi kalau kita Diajak ngomong Ini ajak ngomong Kita denger Tapi kita sedang tangan Lagi ngapain Semua bergerak Nah ibu Mungkin ini pertanyaan terakhir Ini ada sarannya nih Untuk Perempuan-perempuan Atau tips segitunya Bu Perempuan-perempuan Yang belum bekerja Bagaimana Untuk memulai suatu usaha Ini bisa dimulai Dari duit dulu deh Yang sudah Yang sudah Merasakan Gimana 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 Tipsnya Kalau dari saya Yang baru mulai Tetap semangat Ikutin prosesnya Kalau yang namanya Hari ini kita share Misalnya Dagangan kita gak ada yang beli Itu jangan takut Karena suatu saat Pasti ada yang beli Ada di grup manapun Kayak di iwafit Kalau masuk iwafit Itu kita punya wadah Untuk berjualan Juga kan ya Yang cerita itu Jadi Saat ini share Gak ada yang beli Gak apa-apa Tapi Toto besok-besok Ada mbak Ready gak ya Barangnya gitu Berarti kan Disitu Apa Rezeki itu Udah diatur Allah Jadi jangan takut Kita untuk berusaha dulu Jadi usaha Apa Usaha aja dulu Dan yakin pasti Ada Rezekinya gitu Jadi hari ini di share Gak ada yang beli Gak apa-apa Pasti besok-besok Banyak yang Order gitu Iya Kalau saya ya Tipsnya gini Karena saya Berawal dari hobi Jadi mungkin Bisa Dibalikan lagi Hobi saya Apasih Dicoba dari situ Karena sekarang gini Hobi bisa menghasilkan uang Asal Kita hanya fokus Kita hanya disiplin Kemudian Kita juga tadi tuh Mencoba mencari Inovasi Gimana supaya Orang tertarik Dengan apa yang kita Buat Contohnya saya Sebenarnya Jauh berbeda Saya tuh dipanahan Jadi Ketika orang itu Karena berpikir Ngapain sih Hobinya kan Karena saya warga Tidak disitu Tapi disitu ada peluang-peluangnya Gimana cara kita Membuka peluang Misalnya kita memberikan Pelatihan Itu ada loh Masukan buat kita sendiri Saya bikin orang Anak-anak hobi Tapi juga berprestasi Dan menghasilkan uang Jadi Jangan takut Hobi itu bisa menghasilkan uang Hobi bisa menghasilkan uang ya Iya Pasti Kalau saya begini Tadinya kan awalnya Saya gak pekerja Peer ibu rumah tangga biasa Jadi mungkin bisa juga jadi Inspirasi Yang mungkin dibagi motivasi Bagi ibu-ibu yang lain Yang masih Sampai saat ini Belum bisa menentukan Arah dan tujuan Untuk melakukan usaha Itu apa dulu gitu ya Jadi saya memang awalnya Peer ibu rumah tangga biasa Saya tuh baru 7 tahun ini Mulai usaha Jadi saya tuh memiliki mimpi Jadi jangan pernah takut Bahwa mimpi kita itu Pasti jadi kenyataan Kalau kita yakin Saya memiliki keyakinan Bahwa suatu saat Saya akan bisa sukses Bahwa sekarang belum sukses Bisa sukses Bisa hebat Kenapa Karena setiap impian itu Harus kita Buat jadi nyata Jadi Jangan pernah takut Terus tetap berdoa Terus satu aja Kita harus tahu Passion kita dimana Nah kalau ibu-ibu Senangnya kuliner Mulai dari usaha kuliner Kalau senangnya bisa dandan Mulai dari usaha make up Mungkin dia punya Belajar salon Seperti itu Atau mungkin Kalau dia kepengennya Senangnya di fashion Ya mungkin Dengan berjualan baju Awalnya Atau membuat baju Mendesain Atau apa Nah dari mulai Ke hobi dulu Apa yang kita inginkan Jadi jangan Itu tadi Jangan ikut-ikutan Tapi tetap fokus Fokus itu penting Karena kalau kita Udah mulai bingung Udah gak fokus Ya gimana Rezeki modal Peteng gitu ya Karena kan kita gak fokus Tapi juga harus yakin Seperti kata Budwi Percayalah Bahwa Allah telah Menempatkan rezeki Kita masing-masing Dan jangan Berhenti Semuanya telah Diatur Iya Berdoa Kerja keras Usaha dan semangat Itu saja Niat Ikhtiar Dan berdoa Niat Ikhtiar Dan berdoa Untuk para bogorias Dan perempuan Di luar sana Dan masuk organisasi Karena itu penting Karena kalau sendiri Gak akan bisa cepat sukses Tapi ketika kita bersama-sama Ada dalam satu tim Kita akan cepat sukses Itu dia bogorias tipsnya Nah untuk bogorias semua disini Gak kerasa ya ibu Ternyata kita udah di penghujung Perdiskusian ini Di hujung acara ini Nah buat bogorias Terima kasih Atas Waktunya dan kesempatannya Nonton di podcast Bicara Bogor Nanti mungkin Untuk bogorias juga Ada sedikit info Kalau misalnya Mau daftar nih ibu Sebagai anggota iwapi Boleh langsung datang Ke kesekretariatan Iwapi Kota Bogor Di Gerahakadin Gerahakadin ya Kota Bogor Terus ada Kalau mau info lebih lanjut Lihat IG-nya DPC Iwapi Kota Bogor Dan juga ada facebooknya DPC Iwapi Kota Bogor DPC Iwapi Kota Bogor Tuh buat bogorias ya Oke Ibu Irna Ibu Dhani Dan juga Ibu Dwi Terima kasih banyak Atas waktunya Bogorians Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh To ya Sampaiia Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh The